Gerakan kayu tangan street style mendapatkan antusias dari arek-arek malang yang datang pada Jumat malam 22 Juli 2022. Sejumlah pengunjung yang datang di acara tersebut tampil dengan style modis dan dengan busana yang beraneka ragam. Hampir di semua sudut koridor kayu tangan heritage, banyak ditemui muda-mudi yang tampil stylish dan sangat bersemangat. Mereka ada yang foto-foto dan juga ada yang beraksi bak seorang model yang tampil di acara fashion show. Kayu tangan street style yang diinisiasi oleh tiga anak muda asal Malang yakni Ruli Suprayugo, Belinda Amelia, dan Reza Wu itu ingin menjadikan kayu tangan heritage sebagai tempat yang ramah terhadap fashion. Bagi mereka sudah saatnya kota Malang memiliki area ramah fashion yang salah satunya berada di kayu tangan heritage. Gerakan kayu tangan street style ini juga melibatkan sejumlah model, agensi model, persona, sosial media, videographer, hingga fotografer yang tertarik dengan dunia fashion. Mereka berkumpul menjadi satu dan menjadikan koridor kayu tangan heritage seperti area catwalk bagi para peserta yang hadir. Selain itu, melalui gerakan kayu tangan street style diharapkan oleh para pegiat fashion dapat membentuk budaya baru yang ada di kota Malang. Pasalnya, para penggagas kayu tangan street style ini menyadari bahwa kota Malang memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan fashion. Ruli, salah satu di antara inisiator berharap gerakan kayu tangan street style tak hanya berlangsung pada hari ini saja. Tetapi, juga bisa menjadi sebuah budaya baru yang ada di Malang, terutama di area wisata seperti kayu tangan heritage. Berikut wawancara bersama inisiator acara kayu tangan heritage style yang berlangsung seru pada Jumat 22 Juli 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.